semuanya bagaimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di segmen analisa pagi dimana kita akan mengulas untuk ada news apa aja untuk Bitcoin dan gimana pergerakannya teman-teman hari ini tanggal 16 Januari 2023 kita udah baru saja melewati minggu kedua di bulan ini di tahun yang baru ini dan saat ini kita ongoing membuka minggu yang baru teman-teman minggu ketiga hari ini akan ada news atau event dari Amerika Serikat yaitu hari libur hari Martin Luther King Junior dan kalau gue cek di sini hari ini merupakan hari untuk memperingati ulang tahun dan jasa-jasa pendeta Martin Luther King Junior karena hari ini itu merupakan hari dimana di di tahun yang dulu Martin Luther King itu dia merupakan juru bicara gerakan non kekerasan yang memperjuangkan hak-hak sipil King melakukan protes dan atas diskriminasi rasial dalam hukum federal dan negara bagian hingga tewas dibunuh supremasi kulit putih jadi ini merupakan hari memperingati hari kemanusiaan lah bisa dibilang jadi Amerika Serikat day off teman-teman libur jadi gimana berarti akan ada indeks dollar yang mungkin nggak akan terlalu gimana-gimana dalam pergerakan ya dan event yang cukup rame mungkin mulai besok di hari Selasa dan ada news apa-apa aja dan sekarang kita lihat koin-koin yang lagi trending sementara ini itu ada tabu koin abu udah naik sekitar 400% dalam tujuh hari amazing dalam 30 hari dia udah naik 442 persen kemudian solana yang dalam 30 hari udah naik signifikan hampir 80% ya terus Bitcoin naik lumayan juga ada di kisaran 23 persen dalam 30 hari kemudian juga ada desentralen atau mana itu naik 94 persen dalam 30 hari kemudian juga ada fat ini naik sekitar 134 persen jadi ini adalah koin-koin yang naiknya sangat signifikan beberapa waktu terakhir ini koin-koin yang paling trending saat ini teman-teman bisa pantau beberapa token ini atau koin ini siapa tahu masih ada potensial buat mengalami trend kenaikan lalu ada berita tentang altcoin 5 altcoin that could break out if Bitcoin price stay bullish teman-teman ini adalah 5 koin yang akan berpotensi menguat kembali ketika Bitcoin bisa bertahan dalam trend bullish sementara kalau dijelaskan di sini kondisi Bitcoin saat ini dari indeks RSI itu sudah mengalami overbought ya posisinya masih dalam trend yang jenuh beli teman-teman dan sudah sewajarnya untuk target koreksi bisa terjadi tapi di sini dikatakan kalau buyer bisa menendang harganya naik dari 21.500 bisa naik sampai kisaran 22,8 teman-teman ini bisa sangat memungkinkan terjadi ketika memang eh yang menanti harga Bitcoin itu sangat-sangat agresif atau yang mena yang membeli Bitcoin itu dengan sangat agresif bisa aja menendang harganya sampai 22.800 akan tetapi ada indikasi juga kalau kita bisa saja mengalami trend koreksi dulu targetnya sih bisa sampai ke 18.300 dan koin-koin yang dimaksud adalah LPC atau Litecoin Litecoin posisinya saat ini masih cukup aman kalau kita lihat dari chart ini memang posisi dari RSI juga mirip-mirip aja ya dia udah berada di level jenuh beli dan dia punya level support yang agak dekat kalau kita lihat di sini level supportnya ada di kisaran 75 sementara harga saat ini ada di kisaran 87 teman-teman jadi ya koreksi kecil itu cukup cukup potensial lah kalau kita lihat Litecoin ini cukup aman untuk posisi saat ini kalau kita compare sama Bitcoin karena dia cenderung lebih dekat sama level support sementara Bitcoin kan itu terlampau jauh tuh dari 20,9 turunnya bisa sampai 18.000 jadi itu sangat-sangat jauh teman-teman terus ada okb okb ini adalah token daripada exchange okex ya itu kondisinya sekarang udah dalam trend bulis dan saat ini masih ada potensial buat menyentuh level support dan atau resistance ya di atasnya okb kemudian kalau kita cek ini ada bit juga bit dow ini juga menarik untuk diperhatikan karena kalau dilihat dari sini sebenarnya posisi dari bit dow udah naik cukup tinggi tapi kalau dari RSI memperlihatkan ini tekanan untuk belinya masih cukup tinggi so masih ada potensial untuk mengalami trend penguatan di samping memang token itu merupakan token yang kecil untuk likuidasinya atau membutuhkan volume yang kecil untuk dinaikkan harganya kemudian ada FTM FTM ini udah breakout ya daripada triangle di sini dia udah breakout dari trendline dan posisinya saat ini udah mencapai level target sebenarnya akan tetapi FTM ini di musim penurunan di biar market itu turunnya sangat-sangat ekstrim teman-teman jadi ada indikasi bahwa retracement sangat-sangat potensial bisa terjadi pada FTM kedepannya jadi mungkin teman-teman bisa pantau juga untuk token ini jadi itulah beberapa token yang mungkin teman-teman bisa untuk pantau dalam beberapa minggu terakhir terus ada berita baik dari bank of Thailand yang mulai menyetujui first virtual bank first virtual bank di tahun 2025 dan ini dikatakan ya reportnya di Bloomberg jadi kondisi saat ini ternyata bank perbankan itu udah mulai mengarah kepada digitalisasi yang lebih masif lagi dan virtual bank ini mungkin akan sangat-sangat bergantung sama teknologi blockchain yang tentunya bisa aja menjadi salah satu hal yang bisa mengubah dunia kedepannya sorry guys ada suara ngapain jadi kalau kita lihat perkembangan perbankan saat ini yang udah mulai mengadopsi yang namanya CBDC ini bakalan merubah ya merubah cara kita dalam melakukan transaksi kedepannya kemudian ini juga ada berita dari poligon teman-teman poligon untuk pertama kalinya akan melakukan hardfog hardfog yang cukup besar ini diharapkan bisa mengurangi gas fees gas fee yang ada di poligon netik ya hardfog nya akan dilakukan tanggal 17 so berarti besok besok kita akan melihat seperti apa hardfog daripada poligon terus ini ada berita dari the largest US college atau Universitas terbesar di Amerika yang sudah sudah memulai untuk mengajari siswanya belajar soal Bitcoin lebih tepatnya pemrograman Bitcoin jadi koding-koding gitu ya ini adalah salah satu inovasi yang sangat baik dimana Bitcoin yang meskipun banyak yang enggak suka Bitcoin jadi karansi tapi saat ini Bitcoin sudah masuk ke sekolah-sekolah artinya ke depannya Bitcoin kemungkinan akan menjadi menjadi mata uang dunia ya tapi meskipun nggak akan terlalu signifikan langsung tiba-tiba berubah pasti akan bertahap tapi ini baru dipelajarin sih sebenarnya baru memulai untuk dipelajarin ya semoga aja ke depannya ini bakalan menjadi indikasi yang positif buat adopsi cryptocurrency ke depan terus ada Solana Solana Foundation yang mewanti-wanti mengajak kita untuk berhati-hati ya kepada security incident dengan MailChimp teman-teman jadi MailChimp ini adalah perusahaan pihak ketiga dimana dia tugasnya mengirim mengirimkan surel atau surat elektronik dalam bentuk email ya ke para pengguna karena ternyata pihak ketiga ini itu memainkan banyak masalah terhadap security sometimes dia bisa mengirimkan email-email yang tentunya merugikan buat para investor jadi hati-hati buat teman-teman yang mungkin menerima email dari perusahaan-perusahaan exchange ataupun ya yang berbau tentang cryptocurrency ya layanan cryptocurrency hati-hati dalam menerima email tersebut apalagi email tersebut menyertakan link harus berhati-hati karena bisa jadi skam masuk lewat sana ini mungkin bisa bukan karena kesalahan exchange tapi karena perusahaan MailChimp ini perusahaan pihak ketiga yang menyalah gunakan wemenang mereka atau menyalah gunakan menyalah gunakan untuk service mereka bisa dibilang seperti itu jadi news-news belakangan itu aja nggak terlalu gimana-gimana lalu gimana sama pergerakan dari Bitcoin hari ini Bitcoin sustain teman-teman bertahan di kisaran 20.893 dan Bitcoin harusnya masuk fase koreksi karena kalau kita lihat dari RSI sendiri posisinya memang sudah overbought di time frame daily untuk weekly kita bakalan closing untuk hari ini jam 7 nanti jadi kalau let's say Bitcoin bisa bertahan di kisaran 20.900 maka sangat-sangat positif buat Bitcoin teman-teman akan tetapi kita sudah bahas kemarin di analisa nyangkut bareng ya di hari Sabtu kemarin kita udah bahas kalau Bitcoin ini harus teman-teman perhatikan karena dia punya yang namanya level-level ya ada ada indikasi penting lah buat Bitcoin teman-teman kita disini pakai EMA21 EMA21 ini bisa sangat membantu kita dalam melihat pergerakan dari Bitcoin untuk saat ini teman-teman EMA21 ini bisa menjadi sebuah sign atau tanda buat kita apakah Bitcoin bakalan masuk zona rally karena kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya ketika Bitcoin bisa mempertahankan garis EMA21-nya sebagai support kayak disini contohnya dia sudah berhasil breakout dan saat ini kondisinya Bitcoin bisa mengalami trend rally meskipun enggak cukup sustain dan kembali ketika dia breakout daripada level EMA21 Bitcoin rally gila-gilaan dan ketika bear market kemarin Bitcoin sempat breakout juga ya dari EMA21 dan etienne dia malah balik turun lagi teman-teman nah saat ini posisi Bitcoin itu udah kembali breakout dari EMA21 disini nah pertanyaannya adalah apakah Bitcoin bisa closing di atas level tersebut kalaupun Bitcoin closing hati-hati masih belum aman karena Bitcoin harus bisa menunjukkan ke kita dalam beberapa minggu ke depan Bitcoin masih tetap bisa bertahan dalam trend penguatan karena sebelumnya disini Bitcoin sempat breakout tapi nggak lama ternyata selling pressure cukup besar terjadi pada Bitcoin dalam dua minggu pertama setelah dia breakout maka kalau hal demikian yang terjadi kita perlu melihat lagi di bulan Januari ini apakah Bitcoin cukup kuat bertahan karena kalau kita lihat dari segi volume cukup meyakinkan nah tinggal kedepannya apakah kita bisa create satu candle hijau berikutnya kalau kita bisa create satu candle hijau maka target penguatan sampai ke 22.500 itu berpotensi terjadi di minggu ini kalau kita create kalau kita membuat candle yang warna hijau tapi kalau kita membuat doji atau kita membuat spinning top kayak gini atau mungkin kita membuat inverter hammer Wah itu hati-hati teman-teman Bitcoin akan sangat menemukan sangat ditentukan pergerakannya di dua minggu kedepannya kalau Bitcoin bisa mempertahankan candle positif dalam dua minggu itu maka relief rally akan sangat berpotensi mungkin sampai 30.000 mungkin sampai 29.000 lah kira-kira karena di level tersebut pernah terjadi pernah Bitcoin membuat level resistance ya di sini dan ini aku rasa akan sangat-sangat kuat teman-teman jadi kita lihat aja dalam minggu ini terus juga minggu besoknya atau minggu depan kita akan lihat bagaimana respon daripada market terhadap price untuk Bitcoin saat ini so far kalau kita lihat sekarang sementara masih positif lalu gimana Bitcoin di time frame daily ya kalau di time frame daily posisinya Bitcoin sangat positif di pedagangan kemarin kita hanya bikin doji ya ongoing bikin bikin doji nih sepertinya selling pressure sempat terjadi membuat Bitcoin turun sampai 25 sorry 20.500 tapi nggak bertahan lama Bitcoin balik naik lagi ke 20.900 dan saat ini kondisi RSI udah berada di level jenuh teman-teman jenuh beli jadi pantasnya dalam kondisi sekarang koreksi dulu karena kalau nggak koreksi ya gimana orang mau dorong lagi Bitcoin naik teman-teman karena posisinya kan sekarang lagi bertahan di resisten nih jadi sementara orang juga pasti pada wet NC takut belinya kalau Bitcoin udah berada di level jenuh seperti ini jadi ya kita tunggu aja hari ini mungkin kalau ada teman-teman yang mau scalping ya lebih hati-hati aja karena kalau kalau Bitcoin turun dia turunnya enggak enggak signifikan guys tapi dia turunnya tuh sangat slow sekali takutnya ketika pases koreksi ini sebenarnya wealth buang barang takutnya seperti itu kita akan coba gunakan indikator lokan mungkin kita bisa mendapatkan informasi yang lebih Nah kalau dari indikator lokan di sini kita bisa lihat posisi dari Smart money itu masih sangat mendominasi sama market Smart money ini masih berada di market kalau kita lihat dari indikator ini so mungkin koreksi wajar bisa terjadi pada Bitcoin tapi mungkin koreksinya enggak akan lebay enggak akan bikin Bitcoin drop tapi yang nggak tahu teman-teman kedepan kalau ada news fad ada apa ya bisa aja terjadi tapi kalau aku melihat kondisi sekarang sih lebih prefer lihat Bitcoin koreksi dulu untuk target kita akan sedikit adjust ya ya ini kita tarik dari swing high ke swing low maka kita mungkin akan bisa melihat level-level penting disini ada di Fibonam 1,8 itu mungkin targetnya bisa turun sampai 19.500 19.500 sepertinya ideal buat akumulasi untuk Bitcoin kalau Bitcoin nya bakalan mengalami trend penguatan di level tersebut memang pernah terjadi level sideways yang cukup panjang terhadap Bitcoin jadi bisa aja Bitcoin nunggu isi bensin dulu ke level itu ya barulah kemudian dia mengalami trend penguatan tapi ya gitu seperti saya bilang di time frame weekly tadi kita perlu sangat waspada di dua minggu awal ini dua minggu awal berarti sampai akhir bulan Januari harus waspada sama pergerakan Bitcoin karena kalau melihat riwayatnya Bitcoin memang pernah breakout tapi at the end dia malah breakdown kembali dan itu menyeramkan sekali membuat Bitcoin drop sangat-sangat signifikan teman-teman jadi gitu aja buat Bitcoin so far masih cukup bulis kita tunggu terjadi koreksi dulu mungkin hari Senin ini karena ada libur ya pergerakan market mungkin akan sedikit slow sedikit melambat nggak terlalu agresif dan gitu aja semoga bisa bermanfaat dan kalau kalian punya koin lain untuk dianalisa bisa langsung tulis di kolom komentar nah sekian aja sampai besok ya kita akan ulas lagi untuk analisa pagi jangan lupa untuk klik like comment dan juga subscribe akhir kata saya Andri makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati